Halo YouTube, jadi kali ini, di video kali ini saya nggak ngomongin tentang RC, tapi masih berhubungan dengan hobi juga, dan sekarang saya lagi ada di sebuah bengkel modifikasi motor klasik, punya temen saya, jadi nanti kita tanya-tanya dulu bengkelnya, jadi apa saya mau punya hobi baru, bangun motor klasik, jadi nonton aja video ini sampai habis, check it out! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini dia pemilik bengkelnya, jadi kita nih udah temenan dari kapan bro? 2005? Enggak, 2005-2006 kali ya? Ya kurang lebih. Kurang lebih, jadi udah sekitar 15 tahunan kita udah temenan, tapi dia udah buka bengkel ini, dari tahun berapa nih buka bengkel? Buka bengkel dari tahun 2014. 2014 itu udah lama ya? Jadi awalnya gue buka di rumah di Rawabuayang, itu ya masih dikit lah barang-barangnya, terus sekisaran tahun 2017 baru buka di daerah Celeduk, buka toko. Jadi ini tuh bengkel custom, gue mau tanya, kalo bengkel custom sama bengkel modif tuh beda ga sih? Modifikasi sama motor modifikasi sama motor custom tuh beda ga? Sama aja sih, cuma beda nama aja. Namanya motor custom kan dia dirubah juga kan? Modifikasi juga sama, motor berubahan juga. Satu arti beda nama lah. Satu arti beda nama, jadi sama aja yang ngomong motor custom, motor modif sama aja gitu ya? Sama, sama. Kalo di bengkel ini, ngerjain apa aja? Kalo di black bar motor, kita ngerjain motor-motor custom kayak James Tale. James Tale, itu alirannya tuh ya? Alirannya James Tale. Yang kedua, KP Racer. KP Racer. Yang ketiga, Chopper. Chopper. Ada Street Cup. Street Cup. Ada CB, itu klasikan ya, kayak C70. Ada juga Gorilla. Gorilla. Gorilla motor apa? Motor kecil. Mangki, kayak Honda Mangki ya? Ya, kayak Mangki. Jadi motor-motor klasik di sini, ini kan bengkel, judulnya tuh bengkel motor custom klasik ya? Tapi ga semuanya harus motor klasik dong? Engga. Jadi motor-motor baru kayak misalkan Benelli Patagonian Eagle, itu kan baru kan? Baru ya. Itu juga bisa dimodif? Bisa, bisa. Sama kayak Kawasaki W175, itu juga bisa juga. Kayak Yamaha XXR yang terbaru juga bisa kita modifikasi di sini. Jadi motor, tapi motor-motor yang lama juga, yang bahan-bahan kayak Yamaha Fiction, Honda Tiger gitu, bisa juga tuh? Bisa. Kalau kayak Tiger tuh kebanyakan kita dimodif Jep Style ya. Jep Style. Ada Tracker. Cuma kayak Fiction paling bikin KP racer dia kemarin. Tapi maksudnya kalau yang motor anggap aja Megapro dibikin Jep Style tuh berarti maksudnya udah kategori modifikasi berat tuh ya? Iya. Karena harus potong rangka semuanya segala macam. Iya. Harus potong rangka semua. Jadi, bodi-bodi yang bawaan dia semuanya kebuang sih gak kepake. Gak kepake. Yang dipake cuma apa? Mesin aja? Gak kepake. Cuma mesin, chassis, shock depan, sama shock belakang. Kadang kalau bisa pake kepake kalau enggak, enggak. Itu doang sih. Oh jadi kalau buat temen-temen yang nyari bahan, misalkan dapat bahan motor Tiger Honda Tiger jaman dulu, yang bobrok gitu. Bodi-bodinya hancur, yang penting mesinnya masih oke tuh malah kalau di custom, malah lebih bagus tuh yang kayak gitu ya. Bagus. Karena gak dipake juga bodi-bodi part-part yang lain-lain ya. Cuma ya itu intinya yang penting mesinnya aja sehat. Sama surat-surat. Dan kalau sudah dimodif juga harganya lumayan tinggi sih. Oh jadi naik ya udah pasti dong. Misalkan kita beli Tiger harga 5 juta. Mokos modif misalkan taruh lah 9 juta. Itu modif 9 juta tuh masuknya dalam muda berat atau masih tarafnya standar tuh modif kalau 9 juta? 9 juta standar. Oh sebenarnya. Jadi kita kasih ring harga, 9 juta tuh semua part dari kita yang nentuin. Kayak misalkan lampu, sparkboard, bahan pelek itu semua kita nentuin. Tapi kalau tema pemilik dong harusnya? Ya kalau tema itu pemilik. Cuma nanti pake part apa nanti di input kita kasih masukkan dari bengkel ini gitu ya? Oh betul. Kalau dia mau kasih yang part-part wah juga bisa. Cuman harganya nanti kena atas lagi. Tapi kalau misalkan ada temen yang bawa part sendiri, bawa bahan motor sendiri, disini numpang ngerakitin bisa gak tuh kayak gitu? Kayak gitu bisa sih. Jadi kita terima jasa doang itu bisa. Jadi temen-temen siapa tau temen-temen punya bengkel part langganan sendiri yang udah percaya ya silahkan beli partnya sendiri nanti dibawa kesini bisa dipasangin disini semuanya. Karena disini termasuk ngecet blok mesin tapi ngecet blok mesin ya? Ngecet blok? Iya. Nah kita juga gak harus motor custom klasik ya kalau memang ada orderan mau ngecet bodi kayak motor-motor biasa juga bisa sih kita terima lah. Ya pokoknya jadi apa? Sebetulnya apa aja basic motor yang mau dipasangin apa aja? Oke oke aja lah ya? Bisa. Apa aja. Matic-matic mau matic kerjain? Ada juga orang bang. Saya punya Mio mau dibikin kaperesar. Saya bilang ya bisa. Aduh taduh Mio kaperesar. Anjir gimana bentuknya? Bisa aja ya saya bilang bisa aja kayak gitu. Terus ada lagi Supra. Bang saya punya Supra mau dibikin jensel. Ya sebenernya kan susah ya. Udah beda aliran. Udah beda aliran tapi bisa kalau emang mau bisa. Cuman ya balik lagi kan ke orangnya. Pasti budgetnya lebih gede kalau kayak gitu. Karena banyak yang merobak. Nah selain modif disini jual part juga. Jual? Kita juga jual part-part custom ya. Kayak tanky, jok. Terus park bor, lampu-lampu, sen. Sama variasian-variasian kecil lah. Kayak klasikan ya. Kayak belah belakang CB. Terus jok pisah C70. Ada toko online ga sih Om? Toko online nya ada. Kita di Bukalapak sama Tokopedia. 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 Nah ini yang pesen kesini itu dari luar kota juga bisa? Terima boleh? Terima. Ada dari hampir seluruh Indonesia udah pernah kita layanin sih. Dari Sabang sampe Merauke alhamdulillah udah pernah. Dia ngirim motor kesini atau motor dari sini udah jadi dikirim kesana? Oh kalau motor jarang. Beberapa doang kalau yang kirim dari luar kota. Kebanyakan mereka pesen spare part. Kita kirim buat pasang kesana aja. Iya. Kalau motor yang udah jadi full modif mah dikirim enggak? Belum ya? Belum. Agak susah juga pengirimannya karena ya tau sendiri lah gitu. Kalau kayak ke Jawa aja gitu harus naik kereta, kargo segala macem. Belum tentu juga motor kita sampai sana selamat juga gitu. Bisa sih. Cuma aku semahal. Kayak Kalimantan tuh kisaran 3 juta aku sekali jalan. Kalau ke Semarang? Semarang. Kalau Jawa sih 1 tujuan lah. 1 tujuan. Apa itu? Ya nggak apa-apa siapa tau ada temen-temen yang dari luar di Jakarta gitu. Yang mau pesen motor langsung jadi juga bisa juga. Kalau mau gitu. Jadi nanti saya kasih kontaknya langsung sama tokonya dengan AA Nandar. Sekampung juga masalahnya. Dari Siamis. Jadi pokoknya ada di kolom desini. Dan dia juga udah punya channel Youtube. Nama channel Youtubenya apa om? Blackbar Motorcycle. Blackbar Motorcycle. Jadi ini nih. Saya kasih di sini. Nanti dikepoin aja. Jadi gimana caranya mereka kerja. Itu banyak kok video-videonya. Jadi kalau kalian tau. Yang ngetop tuh kayak Catros Garage. Nah itu tuh ini tuh sama kayak gitu. Cuma konsepnya ini lebih murah lah mungkin lah ya. Mas bawah. Kenal. Masih di bawah belum naik. Kalau Catros Garage itu kan udah motor presiden. Iya. Jadi kalian harus tau kalau presiden kita aja pake motor modifikasi. Modifikasinya klasiknya chopper ya? Chopper ya? Presiden chopper. Chopper. Jadi masa kita warganya gak mau modif motor? Ya iya. Apa saya juga harus modif motor? Modif lah. Ini aja mudah-mudahan. Karena saya sebenernya jujur aja gak terlalu hobi motor gitu. Gak terlalu hobi motoran. Tapi kalau ngeliat motor klasik yang udah di custom gitu suka gitu. Seneng karena bagus gitu. Jadi ya udah. Nanti kalau misalkan temen-temen suka video saya di bengkel ini. Mau di videoin lagi tentang yang lain perakitan motor. Ya nanti saya bikinin aja komentar aja di bawah. Jadi bengkelnya ini aja sekali lagi dimana om? Di Ciledug ya? Di Ciledug. Jalan Hostok Roh Aminoto nomor 19. Kuribeta 1 ya. Kuribeta 1. Ini sebetulnya deket rumahnya om Cemong tuh. Om Cemong tuh di seberang sama om. Iya iya. Gitu ya udah. Gitu aja videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih om. Meram sangat macer. stematnya ini. lu является tad la Alison T Causeel 1 Tidak dokia Hai takba Terima kasih hir時 ideally. Dongong tuh bangar niya Ti coogah trang. Meta, lama tries bergadisi jolah! Apakah da Fakmah trang bikini di temen. Timaks telahe kambah l 끼菜 tan solve a Funny nakini injuries. Terima kasih.